Pemirsa Anda menyaksikan Magnews Magelang News Magazine. Tidak semua anggota TNI tidak bisa bermain gamelan. Ada salah satu anggota dari TNI yang mahir sekali memainkan alat gamelan dan juga mengiringi dalang cilik dalam memainkan wayang kulit. Bagaimana keseruannya? Kita simak bersama. Wayang kulit yang merupakan sebuah kesenian tradisional Jawa sering dipentaskan di mana-mana. Dalangnya pun ada yang tua, remaja, dan anak-anak. Namun jika yang memainkan gamelan seorang anggota TNI lengkap dengan pakaian dan atribut, ini jarang dijumpai. Anggota Satkes TMMD yang biasanya sibuk dengan tugas negara, siapa sangka dirinya bisa memainkan gamelan dengan beberapa pemain musik gamelan untuk mengiringi dalang cilik yang sedang memainkan pertunjukan wayang kulit. Ini baru dilaksanakan latihan di Sanggar Seni Panji Laras Nusantara dalam latihan nguri-uri budaya Jawa yaitu gamelan dan wayang kulit sehingga dengan budaya Jawa ini bisa memperkuat untuk wilayah ketahanan-pertahanan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan republikan. Kita bisa memainkan musiknya tadi Pak? Bisa. Bisa Pak ya? Bisa. Atau tidak atau berhati dulu Pak? Atau tidak saja. Tapi bisa Pak ya? Iya. Harapannya apa Pak dengan budaya Jawa seperti ini Pak? Harapan saya agar budaya Jawa ini akan selalu terjaga sampai kapanpun dan merupakan budaya Jawa merupakan budaya asli Nusantara yang harus kita lestarikan demi terjaganya negara kesatuan Republik Indonesia. Apa Mas? Saya belajar Nusantara Banji Laras, Nusantara dengan Bapak Sukoyo. Saya senang karena ada Pak TNI yang ikut belajar karawitan dan belajar wayang kulit. Dirinya dengan mahir memainkan alat musik tersebut. Memainkan gamelan yang dilakukan tersebut merupakan kegiatan untuk mengisi kegiatan menjelang pelaksanaan TMM Dera Gelar ke-109 yang digelar oleh Kodem 0727 Karanganyar. Tim Liputan melaborkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.